Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus video ini menjadi tugas saya di kuliah, mata kuliah kalkulus Baik, yang pertama disini ada fungsi trigonometri Fungsi trigonometri itu merupakan fungsi yang memakai trigonometri Nah, dalam fungsi trigonometri ini, kita tentu menggunakan aturan-aturan trigonometri Seperti aturan sinus, kosinus, dan tangen Lalu, apa itu trigonometri? Trigonometri itu katanya berasal dari bahasa Yunani Yaitu trigonon, yang berarti tiga sudut Dan metro, yang berarti mengukur Nah, trigonometri ini adalah sebuah cabang matematika Yang berhadapan dengan sudut segitiga Yang berupa sinus, kosinus, dan tangen Dasar dari trigonometri ini adalah konsep Kesel bangunan segitiga siku-siku Sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun daftar Yang sebangun memiliki perbandingan yang sama Nah, berikut adalah metode ataupun rumus Dari segitiganya Jika sin A Maka sama dengan A per C A per C Untuk penjelasan segitiganya ada di bawah Yang A sisi depan B sisi samping Dan C sisi miling Kembali ke rumus Sin A sama dengan Sisi depan dibagi sisi miling Lalu kos A sama dengan Sisi tegak Per sisi miling Tan A sama dengan Sin A per kos A Atau Sisi depan Per sisi tegak Lalu di sini Lalu di sini ada juga Kos sekan A Yaitu 1 per sin A Yaitu 1 per sin A Sisi miling per sisi depan Sisi miling per sisi depan Sekan A sama dengan 1 per kos A Sisi miling per sisi tegak Lalu yang terakhir Lalu yang terakhir Kota ngen A sama dengan 1 per tan A Sama dengan kos A per sin A Yaitu sisi tegak per sisi depan Lalu Apa itu sinus atau sin Kos dan juga tan Oke yang pertama Kita bahas Sinus Atau sin Sinus dilambangkan dengan sin Dalam matematika Sin adalah perbandingan Sisi segitiga Yang ada di depan sudut Dengan sisi miling Dengan catatan bahwa Segitiga itu adalah Segitiga siku-siku Atau salah satu sudut segitiga Itu 90 derajat Seperti Telah dinyatakan Dalam fungsi dasar Nilai sinus Positif Di kuadran satu Dan kuadran kedua Dan negatif Di kuadran ketiga Dan kuadran keempat Maksudnya kuadran ini Nanti kita masuk ke Tabel-tabel sin kostannya Kemudian Nilai sin Sudut istimewa Sin 0 derajat Sama dengan 0 Kemudian Sin 30 itu setengah Sin 45 derajat Setengah akar 2 Sin 60 derajat Setengah akar 3 Sin 91 Itu baru di kuadran pertama Lalu yang kedua Ada cosinus Atau cos Dalam matematika Cos adalah Perbandingan segitiga Yang terletak Di sudut Dengan sisi miring Dengan catatan Bahwa segitiga itu Adalah segitiga siku-siku Atau salah satu Segitiga itu 90 derajat Seperti yang dinyatakan Dalam fungsi dasar diatas Nilai cosinus positif Di kuadran 1 Dan kuadran 4 Dan negatif Di kuadran 2 Dan kuadran 3 Lalu nilai cosinus Dalam sudut istimewa Yang umumnya Cos 0 derajat Sama dengan 1 Cos 30 derajat Sama dengan setengah akar 3 Cos 45 derajat Sama dengan setengah akar 2 Cos 60 derajat Setengah Cos 90 derajat 0 Lalu yang ketiga Ada tangen Atau tan Dalam matematika Tan adalah Perbandingan Sisi segitiga Yang ada di depan sudut Dengan sisi segitiga Yang terletak di sudut Dengan catatan Bahwa segitiga itu Adalah segitiga siku-siku Atau Salah satu sudut segitiga itu 90 derajat Nilai tangen Positif Di kuadran 1 Dan kuadran 3 Dan negatif Di kuadran 2 Dan kuadran 4 Lalu lanjut ke Fungsi trigonometri Di ringkas Di tabel Di dalam tabel Seperti di bawah ini Bisa teman-teman baca Disini ada sinus Singkatannya sin Deskripsinya A per C Identitasnya Menggunakan radian Sin theta Sama dengan cos V per 2 Dikurang theta Sama dengan 1 per Cos second theta Lalu Kita lanjut ke Tabel Sin Cos Dan tan Inilah Tabel-tabel Sin Cos Dan tan Nah Dari 0 derajat Sampai 90 derajat Itu dinamakan Dengan Kuadran K1 Lalu 120 derajat Sampai 180 derajat Itu dinamakan Kuadran kedua Lalu 210 Derajat Sampai Ke 270 derajat Dinamakan Kuadran ketiga Lalu Kuadran yang keempat Atau yang terakhir Ada 300 derajat Sampai 360 derajat Ini wajib Dihapal ya Teman-teman Biar mudah Nanti Dalam penghitungannya Contohnya Di kuadran pertama Sin 0 Sin 0 derajat Sama dengan 0 Sin 30 derajat Sama dengan setengah Sin 45 derajat Sama dengan setengah Akar 2 Sin 60 derajat Sama dengan setengah Akar 3 Sin 90 derajat Sama dengan 1 Lalu Kos 0 derajat Sama dengan 1 Kos 30 derajat Sama dengan setengah Akar 3 Kos 45 derajat Sama dengan setengah Akar 2 Cos 60 derajat sama dengan setengah Cos 90 derajat sama dengan 0 Lalu tan 0 derajat sama dengan 0 Tan 30 derajat sama dengan setengah akar 3 Maaf, maksudnya 1 per 3 akar 3 Lalu tan 45 derajat sama dengan 1 Lalu tan 60 derajat sama dengan akar 3 Dan tan 90 derajat sama dengan tak terhingga Lalu lanjut Ini adalah pembentukan sin cos tan nya Tapi bukan dalam bentuk tabel Tapi dalam bentuk lingkaran Ini ada V Ini V nilainya 180 80 derajat Jika dikali 2 menjadi 360 derajat Oke, pembahasannya sudah selesai Lalu kita lanjut ke contoh soal Oke, untuk contoh soalnya Nomor 1 Diketahui persamaan trigonometri sin 2x sama dengan cos 3x Maka himpunan penyelesaiannya adalah Jika dilihat dari pertanyaannya Maka kita akan menggunakan Rumus yang ini Yaitu cos x sama dengan sin Dalam kurung 90 derajat dikurang x Kita masuk ke pembahasannya Kita masuk ke pembahasannya Oke, untuk penyelesaiannya Kita masukkan soalnya 2x sin 2x sama dengan cos 3x Lalu kita turunkan sin 2x Sama dengan sin 90 derajat min 3x Coret Lalu diturunkan 2x sama dengan 90 derajat Dikurang 3x Karena ada 2 variabel yang sama Maka kita jumlahkan 2x min 3 Pinar ruas menjadi plus 2x tambah 3 5x sama dengan 90 derajat Berdasarkan cara ini Kita tambahkan dengan K Untuk mencari himpunan penyelesaiannya Dikali 360 derajat Lalu x sama dengan 90 Dibagi 5 18 derajat Ditambah K Dikali 360 derajat Jika K Sama dengan 0 Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika X sama dengan 18 derajat 18 derajat Ditambah 1 dikali 360 derajat Jika K sama dengan 2 Jika hanya jika 5x Sama dengan 90 derajat Ditambah Ditambah 2 Dikali 360 derajat 5x Sama dengan 810 derajat X Sama dengan Jika 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 Ini tidak memenuhi Kalenda yang memenuhi adalah 360 Sedangkan 378 derajat itu telah melebihi dari 360 derajat Jadi Himpunan penyelesaiannya Yaitu 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, dan 306 derajat 378 derajat tidak masuk karena telah melampaui 360 derajat Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat 3x plus 2 sin 3x sama dengan 4 Oke, kita masuk ke penyelesaian 2 sin kuadrat 3x ditambah 2 sin kuadrat 3x plus 2 sin 3x min 4 sama dengan 0 Ini kan bisa dibagi menjadi 2 Kita coret, 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 coret Coret, coret menjadi min 2 Lalu Setelah ini kita turunkan Setelah diturunkan kita dapat di Buka kurung Buka kurung Sin 3x plus 2 Tutup kurung, buka kurung lagi Sin 3x min 2 Min 1 Maaf Kuadrat 4 ini Untuk Untuk membuktikannya Kita bisa menggunakan Kita bisa cari sendiri Di sini Sin 3x kali sin 3x sama dengan Sin kuadrat 3x Lalu sin 3x dikali Min 1 menjadi min sin 3x Lalu 2 dikali sin 3x sama dengan plus 2 sin 3x Lalu 2 dikali Min 1 menjadi min 2 Jumlahkan sin 2 Jumlahkan sin kuadrat 3x Min sin 3x ditambah 2 sin 3x menjadi plus sin 3x Lalu min 2 Sama dengan ini Jika sama berarti benar caranya Lalu kita turunkan X menjadi Min 2 X menjadi plus 1 Untuk X sama dengan plus 1 Jika dan hanya jika Sin 3x Sama dengan 1 Sin 3 Sama dengan 1 Sin 1 itu Sin 90 terajat Ini 3x Lalu kita coret sinnya Menjadi X sama dengan 90 Per 3 X sama dengan 30 terajat Jadi Himpunan penyelesaiannya Yaitu 30 terajat Oke Gimana dengan contoh soalnya Mudah dan dapat dimengertikan Baiklah Cukup sekian Videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.